DPD Golkar Kalbar memecat Rian Norsan dari posisi Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kalbar. Menurut Ketua DPD Golkar Kalbar, Maman Abdurrahman, pemecatan itu sudah sesuai mekanisme internal partai. Ketua DPD Golkar Kalbar, Maman Abdurrahman bilang, kader yang tidak sejalan dengan keputusan partai akan diberikan sanksi tegas. Hal ini dibuktikan dengan sanksi tegas kepada Ketua Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kalbar, Rian Norsan. Menurut Maman, sesuai mekanisme partai, Rian Norsan tidak serta-merta dipecat dari posisinya saat ini, namun telah melalui berbagai proses. Maman tidak menyalahkan hak pribadi Rian Norsan yang ingin maju sebagai Gubernur Kalbar, hanya saja partai telah mengusung Sutarmiji sebagai Gubernur Kalbar. Yang pasti Partai Golkar sekarang sudah final memutus Pak Sutarmiji dan Pak Didi Haryono, di mana Pak Didi Haryono menjadi kader Partai Golkar. Artinya apabila ada kader partai yang berjalan di luar dari keputusan partai, ya kita jalankan sesuai dengan mekanisme organisasi. Kader yang sendiri yang bakal maju, kader Golkar ini Pak, yang maju pada Pilgub di Kalbar, apakah nanti dilakukan pemecatan atau seperti apa nih Pak? Kita akan jalankan sesuai dengan mekanisme organisasi, sederhana. Karena ada mekanisme organisasi pemberhentian. Karena itu jika ada kader-kader Partai Golkar yang lain yang mendukung selain pasangan ini, tentu nanti Partai Golkar akan memberikan langkah-langkah organisasi. Dan siapapun yang mengaku kader Partai Golkar, kemudian dia maju, lalu menggunakan atribut-atribut Partai Golkar, tentu sebagaimana surat DPP dengan tegas bahwa tidak boleh menggunakan atribut Partai Golkar dalam konteks pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat ini. Terima kasih telah menonton!